Kalau udah bahas hape Oppo tuh, emang gak bisa jauh-jauh dari smartphone kamera, yang kualitas kameranya bisa diandalin. Walaupun dari jeruannya masih pake chipset 5G seri yang agak ketinggalan, namun setidaknya performanya tidak mengecewakan. Dijual dengan harga 4 jutaan, apakah Oppo A98 5G ini layak untuk diperhitungkan? Tapi sebelumnya, yuk kita unboxing dulu sebentar. Oh iya, terima kasih untuk Prima Abadi yang sudah meminjamkan unit hape ini. Jadi buat teman-teman yang mau cari smartphone baru, bisa tuh langsung kontak Prima Abadi aja ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Tampilan boxnya simple banget nih, cuma ada nama seri dan angka 98 yang lumayan besar, tanpa ada gambar desain penampakan hapenya. Dan di samping box ada 4 selling poin utamanya, yang langsung kita bahas aja di video, biar gak kelamaan. Begitu dibuka, langsung ada box kecil lagi yang berisi buku manual, kartu garansi, pin SIM tray, dan jelly case bening yang lumayan tebal dan bentuknya kayak gini. Baru kemudian unit smartphone yang masih terbungkus plastik. Dan di pembukusnya ini ada 4 selling poin utamanya kayak di boxnya tadi. Lalu adapter charger bawaan berdaya maksimal 67W. Dan terakhir kabel data yang tentunya sudah USB Type-C. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut ke hands-onnya. Ini dia tampilan desain bodi belakangnya, yang kalau sekilas malah kayak tampilan OPPO Reno 8 series atau OPPO A78, yang memang punya kesan yang mewah dan terlihat premium. Dan untuk build quality-nya cukup terasa solid nih, walaupun tetap terasa plastik ketika bodinya diketuk. Warna biru fantasy yang saya pegang ini ngasih finishing dove yang gak mudah ninggalin bekas tik jari. Dengan setup triple camera yang dipingkai dengan desain oval gini, jadi terlihat lebih simple dan elegan. Di samping kanan ada tombol power yang sekaligus untuk set fingerprint. Di kiri ada tombol volume dan lubang kecil untuk buka slot dual SIM yang bertipe hybrid. Sehingga slot keduanya bisa milih, mau dikasih SIM card atau microSD. Di atas cuma ada lubang mic, dan di bawah ada lubang jack audio, mic lagi, charger, dan speaker. Kita nyalakan dan situ dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari OPPO A98 5G. Pakai interface ColorOS 13 yang berbasis Android 13 terbaru. Dari OPPO juga langsung terlihat kalau HP ini tenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 695 5G yang beruplikasi 6nm. Dan memori internal sebesar 256GB-nya ini sudah terpakai sekitar 20GB untuk aplikasi sistem dan bawaannya. Memori RAM 8GB-nya masih bisa diupgrade hingga 16GB, tentunya dengan fitur Extended Virtual RAM yang sudah kekinian. Sedangkan untuk bagian refresh rate, cuma ada 2 pilihan mode aja nih, yaitu high untuk mode 120Hz dan standar di mode 60Hz. Untuk handheld-nya sendiri, HP ini terasa cukup enak di pinggaman tangan dan terasa ringan. Dengan berat 192 gram dan ketebalan bodi 8,2mm. Jadi kalau masalah desain, OPPO A98 ini memang terasa cukup familiar. Khususnya untuk desain bodi belakangnya. Sedangkan untuk bagian depan, layarnya sudah oke nih dengan desain layar pansul yang kekinian. Ditambah bagian bezel-nya juga terasa tipis di bagian atas dan sisinya, cuma rada tebal aja di bagian dagu. Tapi untuk kualitas layarnya sudah termasuk oke. Walau cuma dalam posisi brightness 90%, tapi sudah terasa cukup terang jika di dalam posisi indoor dengan pencahayaan studio kayak gini. Layarnya sendiri berukuran 6,72 inch yang berpanel IPS yang beresolusi Full HD+. Apalagi sudah pakai dual stereo speaker yang kualitas layarnya sudah lumayan oke. Jadi untuk kebutuhan multimedia, sudah pas dan lebih dari cukup. Di bagian kamera, hape ini punya kamera utama sebesar 64MP. Berapertur f1.7 yang didukung dual lensa 2MP, yaitu untuk microlens 40x zoom dan depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sebesar 32MP, yang juga mentok bisa merekam Full HD 30fps sama kayak kamera utamanya. Overall untuk hasil foto di kondisi cuaca yang terik sekitar jam 3an sore, tetap bisa menampilkan kualitas smartphone kamera terbaik punya OPPO. Dynamic range-nya terasa luas dan bisa menghandle backlight dengan detail yang tetap terjaga. Pokoknya untuk masalah AI kamera, OPPO memang juaranya. Foto bokehnya juga rapi dan bisa banget untuk langsung di-upload ke sosmed kesayangan kalian. Untuk hasil rekaman videonya, meski belum ada fitur stabilisasi, tapi ternyata masih oke nih kualitasnya dan untuk fitur microlens 40x zoomnya paling buat yang penasaran sama hasil foto obyek layaknya mikroskop yang langsung dari HP ya hai guys selamat sore sekarang di sekitar jam 4 sekarang di sekitar jam setengah 4 sore tapi cerah banget untuk kamera depannya aku set di 1080p dan sekarang juga lagi menghadap matahari langsung sekarang udah di tempat yang teduh kalian bisa lihat ya perbedaannya lanjut ke bagian performanya ditenagai chipset Snapdragon 695 dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR4X dan ROM 256GB UFS 2.2 di bagian software meskipun masih tergolong seri baru ternyata update softwarenya udah langsung ada nih guys jadi untuk dukungan update-nya udah gak perlu diralukan lagi pokoknya buat kinerja harian yang standar jelas performanya udah enak banget dan kalaupun mau buat kinerja yang berat masih bisa kok buat mainin game SD contohnya buat melainin game PUBG Mobile masih bisa dapetin settingan terbaik di Smooth Ultra untuk gameplaynya pun tergolong lancar dan minim terasa frame drop dan nilai plusnya lagi untuk sensor gironya gak delay dan responsif walaupun cuma emang bisa mentok di 40 PS tapi buat yang cuma main game PUBG hanya sekedar buat hiburan jelas udah lebih dari cukup nah kalau mau enak sih buat mainin game casual atau game MOBA Mobile Legends bisa tetep pake settingan rata kanan dengan gameplay yang tetap terasa cukup smooth walaupun tentunya efeknya bakal cepet panas ketika dimainkan dalam waktu yang lama tapi tetep masih tergolong wajar pokoknya udah paling pas nih kalau performa Snapdragon 695 ini untuk main game MOBA ditenagai kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 50mAh dengan dukungan SuperVOOC 67W yang Super Power Delivery tentunya buat ngisi penuh ke 100% gak bakal butuh waktu yang lama terus fitur NFC pun sudah ready nih yang tentunya bakal kepake banget nih untuk saat ini sehingga dari kelengkapan fiturnya sebenernya HP ini udah termasuk lengkap ya kesimpulannya Oppo A98 ini memang jadi salah satu HP mid-range yang punya kualitas kamera yang bisa diandalkan dengan performa yang masih terasa lumayan bonusnya udah dapet fitur fast charging yang super ngebut 67W dan fiturnya juga tergolong lengkap palingan yang kurang cuma di bagian lensa ultra wide yang seharusnya tetap dimenamkan di HP seharga 4 jutaan jadi gimana guys menurut kalian mengenai seri baru Oppo A98 ini? oh iya untuk yang berminat membeli HP ini khususnya yang tinggal di Jogja bisa langsung cus ke Prima Abadi ya guys linknya ada di kolom deskripsi terima kasih anda nonton video ini sampai habis semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax